Intro Ajang tes prabusim MotoGP telah berakhir Setidaknya hampir 2 pekan lebih para rider MotoGP melakukan uji coba motor yang akan mereka gunakan di musim ini di sirkuit Sepang dan Mandalika Sejak kedatangannya di tanah Lombok ada atmosfer berbeda yang mereka rasakan dimana mereka sangat menikmati keindahan alam dan keramahan masyarakat Indonesia Ada banyak kekurangan yang masih harus dibenahi oleh sirkuit Mandalika menjelak MotoGP Maret mendatang di antaranya lintasan yang berdebu dan kotor gravel yang dinilai kurang aman dan disebut setajam pisau dan tribun penonton yang belum jadi Tentunya masih ada waktu berbenah hingga pertengahan Maret sebelum nanti Terlepas dari kekurangan itu, sejumlah tim pabrikan MotoGP sudah mulai mengucapkan kalimat perpisahan setelah menjalani tes MotoGP Mandalika Gresini Racing secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Mandalika khususnya pada keramahan masyarakat Indonesia Pembalap Gresini Racing, Johan Zerko secara khusus mengucapkan perpisahan untuk Mandalika menggunakan bahasa Indonesia Meskipun kelihatannya masih mencontek apa yang ia ingin katakan namun usaha rider Gresini Racing itu patut diapresiasi Selamat tinggal Mandalika Terima kasih untuk semuanya Sampai berjumpa bulan depan Begitu juga dengan premec racing yang menyatakan mereka sangat terkesan bisa kembali membalap di Indonesia dan berharap akan menemui kejutan lainnya di bulan Maret mendatang Kemudian juga ada pabrikan Yamaha with you Yamaha RNF Racing juga menyampaikan terima kasih atas kepuasan saat berada di Indonesia Terima kasih buat Indonesia atas sambutan hangatnya Kepuasan tersendiri buat kita bisa ada di tempat keren ini Gak sabar buat bulan Maret nanti Tulis akun Instagram at rnf racing official Dalam postingan tersebut juga menampilkan beberapa foto keindahan sirkuit Mandalika dari ketinggian Inilah mengapa yang membuat para pembalap begitu melekat hatinya saat berada di Mandalika Indonesia Inilah juga yang membedakan Indonesia dengan negara lain Diminta buat sirkuit, kita buat sirkuit dan fasilitas penunjang lainnya Kita ingin membawa kesan yang tak terlupakan bagi para pembalap yang hadir agar mereka bisa sekaligus mempromosikan pariwisata Lombok Pemerintah juga ingin pastikan UMKM dan pelaku usaha pariwisata merasakan manfaat dan dampak ekonominya secara langsung Dari sinilah lapangan kerja akan tercipta dan ekonomi bangkit Malam tadi Mark Marcus dan kawan-kawan kembali ke negaranya masing-masing menjelang MotoGP Qatar awal Maret mendatang Musim ini 21 sirkuit ditunjuk oleh Dornas sebagai penyelenggara MotoGP Dan berikut ini jadwal dan nama sirkuit penyelenggara MotoGP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!